Salam jumpa lagi di channel panduan latihan bahasa inggris dan didak. Learning to speak, belajar berbicara atau belajar ngomong. Seperti biasa ini, dengan cara listening to the chatting over and over, reading English dialogue more, interactive dialogue over and over. Jadi kalau bahasa gaunya dengerin orang ngobrol bahasa inggris berulang-ulang, baca dengan suara keluar perlahan-lahan juga berulang-ulang, dialog juga, latihan dialog, ini bahasa inggris berulang-ulang gitu. Oke ya, kita lanjut lagi nih. Sekarang udah fokus ke pasten, presenten, presenten, future nih. Udah mulai, nah kita lihat tensisnya, oh ternyata belum dihitung. Ini cenderung nih, oh begini, ini saya menulis sengaja ini, ini tanpa panduan ya teman-teman, dialog bahasa inggris tanpa panduan. Ini mohon maaf ini, ini fakta di lapangan, saya langsung aja begini. Ini saya akan jelaskan nanti. Lihat nih, bahasa inggris tanpa panduan seperti ini. Ya boleh, ga dilarang, silahkan. Boleh aja. Kalau memang teman-teman tertarik latihan seperti ini, ya welcome, ga masalah. Cuma kan fakta di lapangan selama ini sulit berkembang, liatannya. Ini ga standar SPOK, intinya gitu. Oke ya, si Eto'o sama si Dio lagi ngobrol nih. Coba lihat nih, nanti kan saya tulis gini. Atau saya baca dulu aja deh, nanti baru ulasannya. Apa ulasannya. Si Eto'o bilang gini. Sorry, where do you live? I live in Sikinaraya Street, Jakarta. You long live here? No, only two year. You here to work? Yes, I work here as marketing street. Di negara, area. Bacau ya. I work for insurance in the bank private. In bank private. How much you salary, bro? In month, three million. By the way, BTW, you how much? Wah, ini bahasa begini nih. Tanpa panduan begini bahasa Inggrisnya. Ya, saya ga mengatakan salah atau bener disini. Yang penting kan ngomong. Coba dia ngomong gini. In month, three million. BTW, you how much? I'm not work. I just job privat swasta. Oh, sorry, sorry, sorry. Ngomong sorry-nya sempit tiga kali. Sorry, sorry, sorry. Friend, what product, bro? Many toys for kids. Friend, do you use you to shop and shop? Memang begini fakta di lapangan. Maksudnya nih, Anda pergi dari toko ke toko. You to shop to shop, gitu. Yes, right. Every month, I ask money. Every month, I ask money. Begitu bahkan. And you profit many in month, bro? Ya, many profit. But little-little sometimes. How long you job here, bro? My job very long, you know. I am 2018. I am, I am, gini ngomong, I am. Biasanya begini, I am 2018 start, gitu. Soalnya gak. I am 2018 begitu kadang-kadang. Oh, four years, okay. Jadi dia gak ngomong oke, dia oke, gitu. And BTW. BTW itu maksudnya badu gue. BTW, how much people working in you? Yah, my walking seven people. Okay, okay. Now, you live in Bekasi City, bro. Ya, ya, ya. I with my family, wife, and one boy, gitu. Oh, you very job-like, bro. Bro, because, bukan because, because, your money big. Hahaha. I just only small-small job, bro. Small-small job. Small-small become hill. Also private good, you must reach from. Maksudnya begini. Dikit-dikit jadi bukit, gitu. Jadi disamain sama bahasa Indonesia nih. Saya denger aja gitu. Kadang-kadang, ya mau ketawa gak ketawa gimana. Dia bilang, small-small become hill, gitu. Sebetulnya sih hampir bener kalimat ini. Kemana udah begini emang bahasa Indonesia. Small-small become hill. Jadi, dikit-dikit jadi bukit, gitu kan. Sebenernya hampir bener ini. Also private good, ya. Ya, juga pekerjaan swasta yang bagus. Pasti lu jadi orang kaya, gitu. Oh, thank you, bro. Kalau thank you-nya bener. I can hope you must too, ya. I can hope you must too. Ini luar biasa kalimat. Orang boleh ngomong begini juga ngerti. Gak mungkin, teman-teman. Dicecat, dicadat, dicelah. Gak mungkin. Pasti your English is good. Pasti itu. Hahaha, oke. Nice to meet you. Goodbye, tuh. Selesai. Jadi, semua kalimat ini ya, mohon maaf, ini. Ini tanpa panduan, ya begini bahasa Inggrisnya. Ya, gak apa-apa. Gak disalahkan juga. Boleh, teman-teman. Jadi, ngomong man aja jadi mon, gitu ya, kan. Malah ada kalimat, you how much, gitu. Kayak orang Chinese ini. You how much, gitu. Mestinya, how much do you have salary? Kan, mestinya begitu. Ya, gak apa-apa ini. Antinya, ini udah gak grammar lah, ya. Saya gak salah, ya. Bener-bener aja lah. Gitu. Bedakan. Nah, bedakan dengan yang ini, nih. Tuh. Nah, ini belok bahasa Inggris dengan panduan lima warna. Tuh. Beda, teman-teman. Ya, gak apa-apa. Teman-teman milih ini juga boleh. Gak masalah. Mungkin harus yakin gitu ngomong sama si bule. Pasti dipuji lah. Gak mungkin dicacat sama si bule. Oh, bahasa Inggrisnya jelek, loh. Enggak. Orang bule gak pernah begitu. Your English is good. I love it. Oh, begitu biasanya. Hahaha. Oke, gitu. Biasanya oke, gitu. Gak oke. Oke, ya. Sekarang nih, lihat. Ini si Amok sama si Dio, nih. Excuse me, tuh. Ini bahasa pakai panduan, nih. Kayaknya saya baca aja. Excuse me. Where do you live? Tuh. Oh, sebenarnya. Ini where do you live juga sama, nih. Where do you live? Karena makanya saya tulis. SP, tuh. Hafalan. Ini kan hafalan. Bener kalimatnya. I live in Sikinaya. Ini kan bener, tuh. Ini namanya kalimat bener, tapi hafalan. Ini kalau udah kesini, gak ada yang kuning. Ada gak yang kuning di sini? Tuh, ini bener, tuh. Kalau yang kuning, bener. Ini bener. Karena kan hafalan sifatnya. Kalau yang begini-begini, nih. I just only small-small job, gitu. Small-small become heal, katanya, gitu. Ya, gak apa-apa juga, sih. Gak mau begitu. Mohon maaf, nih, teman-teman, ya. Saya kan denger aja. Saya juga ngikutin aja, saya ngikutin. Gak pernah saya nyacat, gak pernah. Wow, bagus bahasa Inggrisnya, men, gitu. Oke, oke. Makasih, makasih. Thank you. Gak pernah saya memperbaiki, bu. Gak perlu. Ya, memang udah begitu bahasa Inggrisnya, gitu ya. Si Amok sama si Dio ngomong gini. Excuse me. Where do you live? I live in Patrick Lumumba Street, near Government Bank. Mohon maaf, saya potong lagi. Saya gak merasa bener disini, ya. Gak merasa bener sekali, enggak. Pasti ada salah dikit, salah pronunciation. Maksudnya, gak perlu sempurna dulu belajar bahasa Inggris, gitu. Saya gak merasa ini merasa benar. Paling bener, enggak. Paling terbaik, enggak. Biasa, ini kalimat biasa, ini kalimat standar, gitu, maksudnya. Kalau kalimat udah ini, ya. Udah kayak wartawan, baru. Oke ya, gitu. Saya ulang lagi, nih. Excuse me. Where do you live? I live in Patrick Lumumba Street, near Government Bank. How long have you been living there, bro? I've been living there since I was born. Tell me what your activities is. I am mechanic and I have been walking in service station for five years. You mean that you have been an employee? Yes, I have. Now, say to me what your job is. I have private job and my wife and I work together and we enjoy it very much. Well, you have said that you have private job and you have been working together, haven't you? By the way, how much do you get the profit in a month? Yes, we get one. Then, have to save my profitness in every month. Sorry, do you get five million rupees in a month? I would say that you are really correct, brother. Well done. Congratulations, bro. Thank you very much. I believe that you are going to be a director. I mean that you will be having your own business sooner or later. God willing. And thank you very much, brother. By the way, how many kids do you have? Yes, I have one son and one daughter. He is 12 years and she is 10 years old. I think that you are not only success is a good mechanic, but also having two cute kids. Well, many thanks, brother, and good luck. You're welcome. Bye. Bye. That's it, teman-teman. Ya, mohon maaf nih, saya harus menulis ini. Ini cuma contoh aja. Dua-duanya bisa ditiru kok. Saya nggak melarang ini juga. Silahkan, teman-teman. Yang penting kan komunikasi gitu. Tapi kan, kalau selama ini kepingin gitu ya. Inilah cara ngomong begini, diulang-ulang. Excuse me, bukan excuse ya. Excuse me, coba diulang-ulang. Excuse me, coba. Bukan excuse me, bukan. Excuse me, coba. Mana ada tempat tinggal, coba. Patrik Lumumba, asli. Nggak dekat bank pemerintah gitu. Kan sama ambil dialog nih. Sebenarnya temanya sama sama ini. Ya, pertanyaannya juga sama. How long have you been living there, coba. Udah berapa lama Anda tinggal di situ, bro. I've been living there since I was born. Saya tinggal di Patrik Lumumba sejak saya lahir. Sejak saya dilahirkan, bro. Pakai pasten. Coba lihat tuh. Saya lihat singgung tuh tensis banget. Tensisnya lima nih. Ada person perfect non-verbal. Ada pasten non-verbal tuh. Ada private. Jadi lengkap tuh. Ada future. Ini lima tensis teman-teman. Mau beli ya begini. Udah umum nih. Udah internasional banget nih. Bukan anak kecil ini. Gitu. Coba aja teman-teman ngulang ini. Jadi berulang-ulang. Diapalin. Ngomong sendiri. Ngomong berdua. Sampai di keluarga gitu. Jangan lihat temanya. Semakin sering teman-teman melatih ini. Nanti akan terbiasa. Lidahnya terbiasa gitu. Kan gak sadar nambah kosa kata disini. Nambah pemahaman gitu. Ya, saya ulang lagi. I've been living there. Jadi disini. Nah sekarang nih. Ceritain dong. Aktivitasnya apa sih gitu. Ini bahasa embedded question nih. Isinya di belakang nih. Gak perlu dibahas. Nah ini teman-teman ngerti sendiri. I'm mechanic and I have been working in service station for five years. Saya seorang montir kalau bahasa gaunya. Udah bekerja di service ya lima tahun gitu. Lo maksudnya. You mean that you have been an employee. Maksudnya lo jadi karyawan. Iya. Yes I have. Now say to me. What is your job is? Sekarang dia balik tanya nih. Si Dio nanya si Amo. Sekarang ceritain lo kerja apa lo. Kalau bahasa gaunya gitu. Anda bekerja di mana gitu. I have private job. And my wife and I work together. And we enjoy it very much. Oh saya punya pekerjaan swasta lah. Kan tadi disitu ada small-small joban gini. I have private job. Oh privat nih. Pekerjaan swasta. Isti dan saya juga bekerja sama gitu. Oh saya menikmati banget ya kerjaan itu. Begitu. Well you have said that you have private job. And you have been working together haven't you? By the way how much do you get profit in a month? Langsung nanya kan. Kalau tadi kan. You how much gitu. Kalau tadi. You how much. Itu lah bahasa Mandarin. Well. New well ini bahasa bahasa ini. Tadi kan lo bilang gini. Lo punya pekerjaan di privat. Kerjasama dengan istrinya gak? Ya kan gitu. Ngomong-ngomong berapa penghasilan lo seti bulan. Oh begitu. Kalau disana kan tadi you how much gitu. Yes we get one ya. Kami dapet penghasilan. Kami juga harus nabung lah sedikit-dikit setiap bulan gitu. Sorry. Do you get a million drops in a month? Maaf. Anda dapet 5 juta sebulan? Ya saya bilang. Setuju deh mendapat sebegitu. Yes yes correct. Really correct brother. Well done. Congratulations bro. Selamat ya. Ya lumayan kan kalau tahun. Sekitar tahun 90an 5 juta sebulan kan. Wah gede banget gitu. Ini kan saya buat tahun 90an di dialog ini gitu. Ya malah belum sampai sekitar. Ya 90an lah saya buat. Ya. Thank you very much. I believe that you are going to be a director. I mean that you will be helping your own business sooner or later. Selamat ya. Oh makasih bos. Makasih friend gitu. Gue percaya deh lo. Lo kan pasti jadi director deh. I mean. Dia juga akan punya bisnis sendiri deh. Cepat atau lambat tuh. Begitu. Oh. Gak willing. Ya insya Allah nih gue willing. Gak willing. And thank you very much brother. Makasih saudaraku. Ngomong. Dua punya anak berapa loh. Gitu langsung. Yes I have one son and one daughter. He's 12 years and she is 10 years old. Ya gue punya anak dua tuh. Satu cewek satu cowok. Yang cowok 12 tahun. Yang cewek 10 tahun gitu. Ya dong orang ngobrol kan biasanya gitu. Mau ngomong apa coba. I think. Nah. I think that you are not only success in good mechanics. But also having to cute kids. Gue pikir sih lo gak sukses hanya jadi. Apa jadi seorang mekanik ya. Tapi juga. Wah seneng banget lo punya anak dua. Lucu-lucu lagi gitu. Well many thanks brother. Makasih banyak brother. Good luck ya. Selamat deh bekerja. You're welcome. Bye bye. Itu teman-teman. Saya sampai disitu udah. Coba diulang lagi tuh. Begitu. Oke ya. Sabis di dulu teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ya. Sekarang diulang lagi. Jadi gak. Ini bisa. Ini jangan lah. Jangan ditiru. Kalau mau tiru ya gak masalah. Tapi ini. Konsentrasi ke SPO. SPOK. Dulang lagi. Baca pelan-pelan. Excuse me. Where do you live? I live in Patrick Lumumba Street. Near government bank. How long have you been living there bro? I have been living there since I was born. Tell me what your activities is. I am a mechanic and I have been working in service station for five years. You mean that you have been an employee? Yes, I have. Now say to me what your job is. I have private job and my wife and I work together and we enjoy it very much. Well, you have said that you have private job and you have been working together. Haven't you? By the way, how much do you get profit in a month? Yes, we get one. Then have to save money. Then I have to save my profitness in every month. Ya, ini boleh ditambahin I, boleh enggak ya. Then have to save my profitness in every month. Bacanya in month ya. Bukan tadi kayak di sana month gitu. I'm sorry. Ini sebenarnya I'm sorry lebih bagus. Ini gak apa-apa. Sorry. Do you get five million rupees in a month? Sorry, do you get five million rupees in a month? I would say that you are really correct, brother. I would say that you are really correct, brother. Well done. Congratulations, bro. Thank you very much. I believe that you are going to be a director. I mean that you will be having your own business sooner or later. God willing. And thank you very much, brother. By the way, how many kids do you have? Yes, I have one son and one daughter. He is 12 years and she is 10 years old. I think that you are not only sanses in good mechanics, but also having two cute kids. Two cute kids. Well, many thanks, brother. And good luck. You're welcome. Bye. Okay. Makasih, teman-teman. Let us join in. Thank you very much. Bye-bye. You're welcome. Bye-bye.